Hai berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube ya mbak ini saya mau tanya yang kemarin itu yang translate KTP Indonesia itu apakah bisa dilakukan di KJRI Oh ya bisa dong hai 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 dokumen yang langsung saya langsung minta panggung sama mbak putus-putus Mbak Samen cari o tempat yang pena cari tempat yang enak singal sampai pedut-pedut Hai nek-pedut-pedut aku enggak bisa menerima informasi dari Samen dengan baik dan benar Oke halo halo sudah gimana gimana yang kemarin saya bilang itu saya kan kalau saya itu pakai jasa loya untuk eh proses pernikahan itu kan kata Mas Andro bisa pakai eh apa KTP itu saya coba pakai KTP dan dan mau di di transkli ke lewat kaja ya mbak Samen Samen ini ada di mana sih Mbak Samen ini enggak suara Samen itu nggak bisa saya terima dengan jelas loh suaranya sama itu untuk judul Oke gitu gitu loh Mbak Halo Samen ada dimana sampai cari tempat yang tenang dululah minggir sama naik bus ya apa naik MTR apa naik apa sampean lain lagi kebetulan lagi di ikit termina eh iya lagi termina bis sampe lihat sinyalnya sampean 6 sampe lihat sinyalnya sampean itu kalau satu atau dua jangan buat telepon kalau full baru sampean telepon Hai aku menerima informasinya itu enggak jelas Mbak matiin dulu aja nanti telepon lagi biar enak jelasinnya Oke matiin dulu terus cari tempat yang tepat oke Oke teman-teman sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi jadi kalau ada sesuatu yang penting ya kita kan enggak ngerti lokasinya sampean ada di mana ada di WC ada di toilet ada di jembatan atau di hutan Hai atau enggak tahu di terowongan mina pada mana gitu kan jadi penting bagi kami untuk mendengarkan sampean-sampean itu secara utuh secara mendalam kita perhatikan kita dengerin sampai bener-bener kita dapat konklusinya sebenarnya persoalannya ada di mana nah seperti itu itu Mbak jadi makanya sekali lagi kan kita itu butuh tidak tidak hanya sekedar karena kita sudah meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sampean-sampean ngomong itu ya sampean semuanya cari momen atau cari situasi yang pas gitu loh kalau memang percaya dengan kami untuk bisa membantu memengurai masalah was kalau saya ngomong membantu menyelesaikan masalah itu kok soangannya keminter mengurai persoalan itu jadi tidak bulet ruwet mumet Hai kayak gitu ya teman-teman apapun itu ceritanya kita mencoba ya kita share berdiskusi ya kan kita ngobrol saya enggak mau dianggap sebagai orang yang menyelesaikan masalah saya pinginnya ngobrol biar yang menyelesaikan masalah ya sampean sendiri kita coba membantu melok mikir gitu kemana jalan yang terbaiknya jadi seperti itu tak telepon ganti Mbak Eike Swen soalnya jadi persoalannya dia itu bagaimana seperti apa ini tadi persoalan nikah dan butuh surat single kelihatannya sih Hai jadi itu yang menjadikan persoalan Hai nah jadi tak telepon gak diangkat-angkat mana ya seperti itulah ya teman-teman menikah di Hongkong terus pakai jasa lawyer nah disini yang menjadi menjadi kadang kebelitruan ya menjadi kebingungan dan menjadi kembuletan jadi begini ceritanya kalau kita menggunakan pengacara Hongkong maka yang digunakan pasti akan adalah hukum Hongkong gitu loh nah sedangkan di Hongkong itu biasanya kalau yang menyatakan orang yang belum menikah atau menyatakan orang yang setelah bercerai itu terus single dia itu membutuhkan surat keterangan bahwa single gitu nah ini saya juga nggak ngerti net urusan pernikahan ya kan Kenapa pengacara meminta surat-surat tersebut gitu loh sedangkan hukum di Indonesia itu kalau sudah Hai sekali lagi hukum di Indonesia itu kalau sudah bercerai ya sudah surat cerai itu sudah menunjukkan dia tidak ada hubungan dengan siapapun halo halo Oke gimana Mbak ini udah jelas iya kemarin itu jadi calon saya itu kan pakai jasa lawyer itu membutuhkan surat sertifikat single Hai itu apakah bisa diganti sama KTP Indonesia dan di-translate Hai Nah kalau Samen tak nah Samen tanyanya ke saya ya kan ya Samen yang harus menjelaskan ke pengacaranya No maksud aku sih jelas No di dalam KTP saya itu ada keterangan not merit gitu soalnya Samen belum belum punya draftnya KTP KTP yang yang Indonesia saya punya tapi kan enggak mungkin saya share Samen itu data pribadinya orang makanya saya suruh Samen kalau bisa datang ke sini tak tunjukin tapi kalau Samen mau ke KJRI ya monggo Samen KJRI transit nah nanti kalau Samen datang ke KJRI transit kalau cuman satu dokumen aja biasanya dia tanya dokumen Samen yang lainnya mana seperti apa blablabla pertanyaannya agak sedikit lebih panjang tapi ya nggak apa-apa Samen coba ke sana gitu halo halo Hai iya jadi hukum di iya iya tapi kita mesti ngomong dulu saya mesti ketemu dulu kalau Samen ini rodok bu bulet iki gitu loh Samen ini yang saya ketika saya ketemu sama Samen itu Samen bisa menjelaskan ke pengacaranya gitu loh ngerti enggak kalau bikin-bikin semuanya itu tidak ada menjadi persoalan Pak mbak kok Pak sih tidak ada jadi persoalan tapi dengan dibikinnya itu apakah bisa Samen menjelaskannya ke dia gitu karena hukum Hong Kong ini sekali lagi hukum Hong Kong kalau kalau Samen menikah kalau Samen menikah sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah KTP ya terus KK terus akte lahir sampean sama surat kalau Samen belum menikah itu izin orang tua tapi kalau Samen sudah pernah bercerai itu surat cerai yang dibutuhkan hanya empat itu mbak tidak ada surat single gitu loh ngerti enggak Oke saya paham lalu kemudian kalau kakak saya kakak asli itu masih di PT itu Hai bagaimana saya sedang proses pengambilan kakak yang asli dan makan SMA ketemu saya kalau hal ini penting itu Samen ketemu saya tak tuh tak tak jelasin semuanya halo 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 kalau ini perlu dan penting buat sampean kira-kira bisa enggak ambil libur yuk kita ngobrol gitu tak jelasin semua Hai kebetulan hari ini saya libur sih ya udah datang ke sini saya tunggu di mtr xc Oke nanti telepon nanti tak tunjukin arah ke rumah Hai Oke di kos WP ya kos WP kos WP Hai ah ah biar biar enak biar Samen clear menjelaskan kebuka caranya clear menjelaskan kebujunya clear Oke saya menuju ke sana lagi cari bis oke kalau lewat bisa kalau bisa main turunnya sogo Hai oh sogo saya tahu ya turun sogo nanti kita kasih arah-arah dari suku tapi kalau naik mtr xc Oke oke semangat Mbak ya tak tunggu oke enggak papa biar enak biar tak jelantrehin biar Samen terang oke ya siap ya sehat selalu Mata sembah nuwon ditunggu babai Assalamualaikum Walaikumsalam Hai Nah teman-teman ini senang kita ngobrol kita ketemuan enak Oke itu saja berlanjut di konten berikutnya keeps the dun my youtube channel and see you next video bye bye you